Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video ini mungkin saya ingin sharing tentang DIY perakitan mesin CNC pen plotter ya Nah ini adalah mesin pen plotter yang baru saja selesai dirakit makanya masih berantakan karena mau dites dulu ya tapi mungkin sebelum dites akan saya review dikit jadi mesin pen plotter ini kontrolernya ini menggunakan Arduino grbl jadi keyboardnya Arduino kemudian di di upload software grbl kedalemnya ya Hai dan ini pen plotternya mungkin mekaniknya standarnya yang membedakan mungkin ini sistemnya sistem beltnya kan biasanya kalau ada dua stepper itu yang satu X yang satu Y tapi kalau di sini nih pakai core X jadi kita bisa lihat sini nih beltnya sini sini dan ke sana balik lagi ke sini mana Hai nah terhubung ya jadi belt kiri dan kanan ini terhubung Hai yang jadi untuk menggerakkan gantri ini itu adalah kerjasama antara stepper kiri dan kanan itu yang dinamakan koreksi Hai makanya di grblnya pun itu harus dikonfig klik mengaktifkan koreksinya bukan XC biasa ya tapi koreksi Hai mungkin nanti akan saya buat video lainnya yang membahas tentang koreksi ini Hai kemudian di komputernya ini aplikasi yang saya gunakan adalah ini grbl plotter ini adalah aplikasi yang free juga bisa dipakai untuk plotter ini cukup powerful ya kemudian Oh ya ini mungkin semuanya nah ini semuanya untuk menggerakkan bulpen ini naik turun itu sebenarnya ada beberapa pilihannya yang populer itu mungkin ada tiga yang pertama pakai servo yang paling banyak dipakai kemudian pakai selenoid magnet yang ketiga mungkin pilihannya pakai stepper ya saya pilih yang pakai stepper ini ini adalah stepper ini adalah stepper bekas CD-ROM ya Hai jadi kecil ini banyak juga yang jual jadi bongkaran CD-ROM harganya antara 10-15 ribuan kalau di toko online jadi cukup murah Hai ini walaupun kecil cukup untuk menaik turunkan bulpen ini ini harusnya kira-kira 300-500 miliampernya nanti jadi drivernya di setel untuk sekitar arus segitu ya kalau kelebihan arus banyak cerita kalau ini kebakar ya ini karena kecil Hai jadi bisa kalau kelebihan bisa terbakar hai oke oke selanjutnya saya tes ya tesnya itu untuk menggambar ini geometri sederhana ya Hai yang ada lingkaran ada kotak ada garis yang agak miring nanti kita lihat apakah ada yang enggak normal untuk menggambar geometri sederhana ini nanti kalau sudah oke baru akan kita coba untuk menggambar gambar yang lain Hai Oke ini sebenarnya sudah saya siapin kertas ini tinggal run ya Hai Oke saya tekan run ya oke selesai kita lihat dulu nah ini di sudut-sudutnya cukup rapi biasanya ada osilasi disini nah cukup rapi sudut-sudutnya lingkarannya juga sempurna tidak kelihatan ada cacat Hai Oke mungkin ini normal ya mungkin nanti akan saya coba untuk menggambar sesuatu ya tapi mungkin silakan melihat dulu proses perakitannya Terima kasih. 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 Oke, sekarang kita coba untuk menggambar file vector. Ini saya dapat dari internet, ada file vector. Oke, kita coba. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Untuk penerima kasih. Untuk pengerjaan file vector ini memang lumayan cepat ya. terima kasih. 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 begitu teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh